assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik baik saja oke teman teman kira kira menurut kalian open minute akan dibuka setelah mencapai 100 juta pioner menurut kalian apakah ini benar atau ini hanya kira kira guys silahkan kalian simpulkan sendiri ya teman teman oke sementara pertumbuhan pioner adalah salah satu faktornya keputusan pay network untuk membuka mynet melibatkan interaksi kompleks antara pertimbangan teknis bisnis dan strategis lebih dari sekedar angka jaringan pay harus memastikan kesiapan teknis keamanan dan kepatuhan serta menilai dampaknya terhadap nilai dan kegunaan pay implikasi bisnis dan pertumbuhan yang berkelanjutan juga memainkan peran penting dalam keputusan penting ini nantikan langkah strategis jaringan pay saat ia menuju sasarannya yang mengesankan oke guys berbicara tentang open mynet ketika mencapai 100 juta perintis ini sangat membagongkan ya teman-teman ya bayangkan sekarang kita baru sekitar 47 juta perintis ya teman-teman ya dan untuk mencapai 100 juta perintis itu mungkin dibutuhkan beberapa tahun lagi bisa jadi open mynet malah di tahun 2030 ya teman-teman ya itu pun kalau ada open mynet kalau tidak ada open mynet ya kita tinggal open main ceret aja guys oke dan berita ini juga sudah ada di hokanews.com ya teman-teman kita coba lihat sebentar ya mengingat pesatnya pertumbuhan dunia kripto proyek blockchain pay network telah menarik perhatian sebagai proyek ambisius yang bertujuan untuk memberikan akses mudah ke dunia kripto kepada masyarakat umum melalui aplikasi seluler yang ramah pengguna saat mencapai tonggak mengesankan 100 juta pioner muncul pertanyaan akankah proyek ini melebarkan sayapnya dengan membuka mynet oke bro ketika pay network open mynetnya menunggu 100 juta pengguna saya saya yakin banyak kripto yang kabur ya teman-teman ya yang tadinya fanatik yang tadinya percaya akhirnya malah kabur terbirit-birit guys semoga tidak ya teman-teman ya semoga pay network ini open mynetnya tidak harus 100 juta pengguna ya teman-teman karena untuk mencapai 100 juta pengguna ini tidak cukup waktu 3 tahun ya teman-teman ya kita aja yang sudah jalan hampir 4 tahun lebih itu sekitar 47 juta ya apalagi mencapai 100 juta pioner wah ini gawat guys namun keputusan untuk mengambil langkah berani ini tidak sesederhana mencapai angka partisipasi yang tinggi lebih dari sekedar statistik pertimbangan yang melibatkan faktor teknis bisnis dan strategis memengaruhi apakah jaringan pay akan memasuki fase mynet yang menentukan pertama-tama aspek teknis memainkan peran sentral dalam pertimbangan ini pada tahap ini saat jaringan diuji ditingkatkan dan disesuaikan stabilitas teknis dan performa harus menjadi fokus utama migrasi dari tahap uji coba ke mynet membutuhkan kesiapan infrastruktur yang tidak hanya mampu menangani volume transaksi yang lebih tinggi tetapi juga melindungi integritas seluruh jaringan terhadap ancaman keamanan oke guys ketika user pay network ini mencapai 100 juta pengguna ini tidak mudah ya teman-teman ya banyak lalu-lalang transaksi di blockchain kemudian di infrastruktur pay network nah ini mungkin bisa menghambat ya teman-teman ya kemudian sama pentingnya adalah pertimbangan kepatuhan dan peraturan dalam lingkungan hukum yang kompleks dan beragam di seluruh dunia proyek seperti jaringan pay harus memastikan bahwa operasinya mematuhi peraturan lokal serta peraturan global yang berlaku nah ini guys belum kita harus mematuhi peraturan lokal ya lokal ini dalam artian di negara kita masing-masing ya teman-teman dan harus mematuhi juga peraturan global yang berlaku nah ini sangat ribet sekali teman-teman ya proyek pay network ini luar biasa ribetnya guys kepatuhan yang ketat akan menjadi dasar untuk menjaga hubungan yang sehat dengan berbagai otoritas nah ini ya teman-teman mau tidak mau kita harus menuruti otoritas ya agar mendapatkan kepercayaan dari komunitas atau dari masyarakat namun meskipun pijakan teknis dan kepatuhan telah ditetapkan ada dua aspek yang tidak boleh diabaikan yang pertama disini dampak bisnis dan nilai ekosistem pembukaan mainet dapat mengincu fluktuasi nilai token pay dan menginspirasi dinamika ekonomi baru dalam ekosistemnya keputusan ini juga dapat mempengaruhi bagaimana jaringan pay bersaing dalam panorama ruang kriptokaransi yang lebih luas selain itu strategi merupakan elemen penting yang tidak bisa diabaikan langkah besar tersebut membutuhkan perencanaan yang matang untuk memanfaatkan momentum yang ada dan mengatasi tantangan yang mungkin mempertahankan kepentingan dan dukungan masyarakat serta mempertahankan fokus pada visi jangka panjang dan merupakan tugas penting yang harus dihadapi dengan tekad tantangan dan peluang yang melekat dalam memutuskan untuk membuka mainet setelah mencapai 100 juta pioner memerlukan strategi yang matang terlepas dari kerumitannya tim di belakang mainetwork memiliki beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan transisi yang mulus dan sukses oke jadi itu ya teman-teman ya kira-kira apakah open mainet akan dibuka setelah 100 juta pioner oke jawabannya adalah ya kita tinggal tunggu aja nanti guys